Kenapa yang namanya ujian itu harus datang dan kenapa harus kita melampauinya dan menempuhnya serta melewatinya Nah karena Allah SWT sudah terlanjur dalam Al-Quran berfirman dan berjanji kepada Nabi kita Muhammad SAW Apa itu? Dan pasti kami akan berikan semua permintaan Muhammad sampai engkau benar-benar-benar ridha Sedangkan keinginan Nabi Muhammad, tujuan Nabi Muhammad terutama ketika turun ayat itu Ketika beliau itu mendapatkan ayat tersebut maka beliau itu berseri-seri masuk ke dalam masjid Dalam keadaan wajah yang sangat semeringah, dihiasi senyuman yang sangat lebar Bahagia dan tampak cercahan sinar yang menunjukkan kebahagiaan beliau Sehingga ketika tampak wajah yang mulia itu, yang bergembira dan tersenyum itu Maka sinar Allah SWT mengatakan, ya Rasulullah aku tidak pernah melihat wajahmu dan mengatakan tersenyum dan gembira seperti ini Apa yang terjadi, wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Barusan telah turun sebuah ayat yang menyerangkan aku, terkait dengan umatku Apa itu? Dan pasti kami akan memberikan semua permintaanmu, wahai Muhammad Sampai kau benar-benar ridho Di saat itu Nabi Muhammad bersumpah Bukan jemaah berbohon, bukan jemaah berharap, bukan jemaah berkandak Tapi bersumpah Demi Allah aku tidak ridho, satu saja daripada umatku berada di neraka Karena sudah Nabi bersumpah, sehingga kalau kita itu termasuk hamba-hambanya dan umatnya Nabi Muhammad Yang termasuk banyak dosa yang akan membawa kita dan menuntun kita ke neraka Maka itu dicegahnya oleh Allah Ta'ala Karena Nabi Muhammad sudah bersumpah Masalahnya, satu-satunya cara untuk meleburkan dosa kita Untuk menaikkan derajat kita Untuk menambah pahala kita Hanya dengan ujian Jadi kalian harus paham itu Nggak mungkin kalian hidup itu tambah ujian Nggak mungkin Harus lewati itu ujian